Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 131 lagi, yaitu bagian task pertama. Let's ponder, mari kita berenung. Pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara seksama atau hati-hati sebelum kamu menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang kira-kira yang akan terjadi jika yang memenangkan perlombaan itu adalah si kelinci? Ya, kalian tahu kan perlombaan antara kelinci dan kura-kura? Nah, yang menangkan kura-kura, nah bagaimana yang kalau seandainya yang menang itu adalah kelinci? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, kemudian nomor dua, apa yang akan terjadi jika ibu si Malin Kundang memaafkannya? Kalian juga tahu bahwa cerita Malin Kundang, bahwa ibunya mengutuk si Malin Kundang karena dia tidak mengakui si Malin Kundang ini tidak mengakui bahwa wanita itu yang tua, yang malang itu merupakan orang tuanya, ibunya. Nah, bagaimana kalau seandainya ibunya itu memaafkan dia? Itulah cerita yang dimaksud dengan fracture story. Kemudian, kita lanjut ke halaman berikutnya, 132, mendengarkan dan konfirmasi. Nah, apa ceritanya di sini? Dengarkan sebuah cerita dari rekaman audio. Nah, kamu beri nomor untuk masing-masing gambar berdasarkan cerita yang kamu dengar. Jadi, gambar ini tidak berurutan ya. Ada gambar 6A Malin Kundang A Malin Kundang B, ini tidak berurutan. Nah, bagaimana mengurutkannya? Kamu urutkan berdasarkan cerita. Jadi, ini yang A. Jadi, kamu tentukan yang mana dulu? Yang apakah yang D dulu? Atau yang E dulu? Atau yang F duluan? Urutannya. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama audio rekamannya. Nah, ini dia. Satu, dua, tiga. Once upon a time in the west coast of Sumatera Island, lived a poor widow with her son named Malin Kundang. When he was walking around the seashores while singing I am Din Lapa, Malin Kundang was approached by an agent, and was asked to join Liga Deng Dut Nasional. Malin Kundang then said goodbye to her poor mother to go to Jakarta, and joined the contest with the hope to become the winner. Malin Kundang won the competition, and soon got busy with album making and concerts. He even won the Deng Dut Singer Rookie Award, that made him the most famous Deng Dut Singer in Indonesia. One day, Malin Kundang held a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked for the backstage pass to meet Malin. Somehow, Malin did not want to admit that she is his mother. No matter how broken her heart was, the mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Nah, itu dia. Nah, sekarang mari kita lanjutkan coba terjemahkan ya. Pada dahulu kala, di daerah pantai barat Pulau Sumatera, hiduplah seorang janda miskin dengan anaknya bernama Malin Kundang. Ketika dia sedang berjalan-jalan di pantai, sambil menyanyikan lagu Ayam dan Lape, Malin Kundang didekati oleh seorang agen, dan meminta untuk bergabung dengan Liga Deng Dut Nasional. Malin Kundang kemudian mengucapkan selamat tinggal ke orang tuanya yang malang, untuk pergi ke Jakarta dan mengikuti kontes dengan harapan menjadi pemenang. Nah, Malin Kundang memenangkan kompetisinya, dan kemudian menjadi sibuk dengan pembuatan album dan konser-konser. Nah, dia bahkan memenangkan dangdut singer Rocky Award ini adalah penghargaan penyanyi dangdut pendatang baru, yang membuat dia penyanyi dangdut paling terkenal di Indonesia. Suatu hari, Malin Kundang mengadakan konser di Padang. Ibunya yang mendengarkan tentang konser tersebut, meminta izin ke bagian belakang panggung untuk menemui si Malin. Entah bagaimana, Malin tidak ingin mengakui bahwa dia itu adalah ibunya. Nah, tidak peduli seberapapun hatinya sakit, sang ibu memaafkan Malin Kundang dan mendoakan bagi kesuksesan karir si Malin Kundang. Nah, itu ceritanya. Jadi, berbeda dengan cerita si Malin Kundang yang kalian dengarkan biasa, Nah, ini yang mana yang pertama? Tentu yang E, F, C, D, A, dan B. Itu urutannya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.